Intro Eduardo Almeida beberkan penyebab arema kalah dari PSM Makassar Pelati Eduardo Almeida beberkan penyebab arema kalah dari PSM Makassar di babak penyisihan grup D Piala Presiden 2022, Sabtu tanggal 11 Juni tahun 2022 malam. Bermain di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, skuad Singo Edan mengalami kekalahan 0-1. Malam Minggu Aremania di tribun stadion rusak oleh gol cepat Wiljan Pluim saat laga babak pertama belum genap semenit. Tertinggal 0-1, arema mencoba bangkit untuk menyamakan kedudukan. Almeida menilai, ini laga yang berat bagi pemainnya. Namun, menurutnya skuad Singo Edan bermain bagus di laga ini. Kami tampil bagus, tapi kami kecolongan gol di menit awal. Setelah itu kami mencoba melakukan apapun untuk menyamakan kedudukan. Setelah itu berpikir memenangkan pertandingan, kata Almeida dalam sesi jumpa persusai laga. Arema kalah dari PSM Makassar gara-gara buang peluang mencetak gol, Eduardo Almeida menyayangkan pemain arema yang buang peluang mencetak gol. Hal itu kemudian menyebabkan mereka tak mampu sekadar menyamakan kedudukan. Sejumlah pergantian pemain sudah dilakukan pelati asal Portugal tersebut, sayang, masuknya mereka belum cukup untuk mengubah angka di papan skor sekaligus menyelamatkan arema dari kekalahan. Kami sudah berupaya menyerang, kami menciptakan peluang, tapi sayangnya bola tidak masuk ke gawang, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!